Terima kasih pemirsa dan masih bersama kami dalam program Berita 5 Simpang 5 TV Pemirsa Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Pati menggelar rapat bersama stakeholder maupun pihak eksternal terkait evaluasi pemilu tahun 2019 KPU Kabupaten Pati menggelar rapat evaluasi pelaksanaan pemilu 2019 untuk mendapatkan masukan dan kritik dari stakeholder Dalam kesempatan ini, KPU melibatkan unsur asisten Tata Pemerintahan Sekda Pati serta utusan dari Polres dan Kodim 0718 Pati Kegiatan sengaja diselenggarakan untuk menyerap aspirasi berbagai pihak dalam mengevaluasi selama pelaksanaan pemilu sebelumnya Menurut Ketua KPU Kabupaten Pati, Imbang Setiawan evaluasi kepemiluan 2019 termasuk akan berdampak pada suksesnya pemilu mendatang Imbang Setiawan menambahkan, melalui rapat evaluasi itu KPU Kabupaten Pati juga meminta tanggapan dari pihak stakeholder terkait terhadap proses pelaksanaan pemilu serentak lalu meski ada beberapa hal yang menjadi catatan KPU Dengan demikian, KPU Pati ingin ada konsolidasi bersama stakeholder untuk tetap melaksanakan pemilu secara baik tanpa adanya kendala yang serius Kepelaksanaan pemilu ini dengan pihak eksternal dalam hal ini adalah stakeholder terkait Kita yang pertama tentu mengucapkan terima kasih di atas sukses dan hubungan dari semua pihak Tentang Kabupaten Pati, Polres, Tadim, dan juga semua Ormas Mampu dekat-dekat media juga, juga banyak pihak dan dapur-dapur terlalu atas sukses dan hubungan dalam pelaksanaan pemilu serentak selain itu juga kita mengharapkan masukan dan tanggapan dari pihak stakeholder terkait terhadap proses pelaksanaan yang kemarin sebagai kereta kejutan disampaikan ada beberapa hal yang tentu menjadi catatan kami misalkan terkait dengan disabilitas terus kemudian beberapa hal yang nantinya harapannya akan menjadi tindak lanjut untuk penyempurnaan pelaksanaan pemilu serentak lalu Lebih lanjut, Ketua KPU Kabupaten Pati, Imbang Setiawan mengapresiasi masukan yang disampaikan peserta rapat evaluasi seperti akses disabilitas maupun masukan dari fatayat NU dan pihak kepolisian yang mana akan menjadi pedoman untuk pelaksanaan pemilu mendatang yang lebih baik Oksanu Rajai, Simpang Lima TV, melaporkan